Intro Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahun channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu Indonesia merupakan suatu negara yang banyak menyimpan sumber daya, baik manusia maupun alamnya Kekayaan yang dimiliki Indonesia ini menarik bangsa-bangsa asing untuk ikut merasakannya Bangsa asing yang berhasil menguasai sumber daya Indonesia yang terakhir adalah Jepang Balat tentara Jepang mendarat di Palimbang tanggal 14 Februari 1942, 3 minggu sebelum pendaratan di Jawa Setelah menguasai dan menduduk Indonesia, pada tahun 1945 Jepang pergi dari Indonesia Hal ini dikarenakan Jepang kalah perang melawan sekutu Kalahan Jepang ini ditandai dengan serangan pematom yang dilancarkan oleh sekutu Pada tanggal 6 Agustus 1945, pematom pertama dijatuhkan di Hiroshima Yang menewaskan sedikitnya 78 ribu orang Pada tanggal 9 Agustus 1945, pematom kedua dijatuhkan di Nagasaki Pada hari itu, tak terelakkan lagi Jepang menyerah Sukarno Hatta dan Rajiman terbang ke Saigon untuk menemui panglima wilayah selatan Yaitu panglima tertinggi Tarawci di Saici Yang mereka temui di Jalat pada tanggal 11 Agustus 1945 Kepada mereka, Tarawci menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh wilayah Hindia Belanda Tetapi memvetu penggabungan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan Sukarno ditunjuk sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan Hatta sebagai wakilnya Pada tanggal 14 Agustus, Sukarno dan rekan-rekannya tiba kembali di Jakarta Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang Namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegil oleh Jepang Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang Untuk menerima siaran radio dari luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diisiinkan Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin tercepit Namun para tokoh pergerakan tidak kurang akal Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London Mereka berhasil mendapatkan informasi tentang keadaan posisi Jepang dalam percaturan perang dunia Jepang menyerah tanpa syarat diumumkan oleh Teno Heka Melayu radio pada tanggal 15 Agustus 1945 Jika penyerah Jepang tanpa syarat kepada sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat Karena pihak sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia maka kini terjadi kekosongan politik Pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah dan tidak tampak hadiran pasukan sekutu yang akan menggantikan mereka Keadaannya demikian membuat situasi di Indonesia diliputi rasa penuh harapan bahwa kemerdekaan akan segera dapat direnggut Mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan terjadi sebuah perdebatan Perdebatan tersebut terjadi antara golongan tua dan golongan muda Sukarno Hatta dan generasi tua ragu-ragu untuk berbuat sesuatu dan takut memancing konflik dengan pihak Jepang Maeda ingin melihat pengalian kekuasaan secara cepat kepada generasi tua Karena merasa khawatir terhadap kelompok-kelompok pemuda yang dianggapnya berbahaya maupun pasukan Jepang yang kehilangan semangat Para pemimpin pemuda menginginkan sesuatu pernyataan kemerdekaan secara dramatis di luar kerangka yang disusun oleh pihak Jepang Golongan muda ingin segera Indonesia merdeka Namun berbeda dengan golongan tua yang tidak ingin tergesa-gesa karena khawatir akan terjadi konflik Pada tanggal 16 Agustus pagi, Hatta dan Sukarno tidak dapat ditemukan di Jakarta Pada malam harinya, mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda ke Nisunpeta di tengah Stanglok Sebuah kota kecil yang terletak di utara dari jalan raya ke Cirebon Dengan dalih melindungi mereka, bila mana terjadi, suatu pemberontakan peta dan nirio terjadi Tengah Stanglok merupakan asrama tentara pembela tanah air Jalan Tengah Stanglok menurut tanggapan pemuda telah menjadi daerah republik yang masih dalam taraf akan diproklamasikan Nah, siang hari, tanggal 16 Agustus tidak terjadi apa-apa di Jakarta Menurut Aswi Warman Adam, dalam kata pengantar bukunya, Her Suganda Yang berjudul Rengas Stanglok Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945 Peristiwa Rengas Stanglok 16 Agustus sebetulnya membalik sejalan nasional 180 derajat Bila skenario awal tetap dijalankan, Indonesia akan memperoleh kemerdekaan yang sudah dipersiapkan bersama-sama dengan Jepang Pembentukan lembaga seperti badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI Perupaan rangkaian dari proses tersebut Hal ini dapat dipahami ketika Hatta mengusulkan kepada Soekarno agar rapat PPKI Diadakan pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi di kantor Dewan Sanyo Keigi Bejambon Selain itu, Soekarno dan Hatta yang hanya menganggur di Rengas Stanglok tentu sangat merugikan Apabila mereka tetap di Jakarta, tentu perjalanan sejarah Indonesia akan berbeda dengan apa yang sudah terjadi Karena di Jakarta, Soekarno dan Hatta dapat mengadakan rapat dengan anggota PPKI Adanya peristiwa Rengas Stanglok menyebabkan rapat PPKI ditunda Sore hari, Soekarno dan Hatta dijemput Subarjo dan pulang ke Jakarta Setibanya di rumahnya, Hatta meminta Subarjo untuk mengotak Hotel Des Indes Tepat para anggota PPKI menginap untuk mengadakan rapat di sana Namun karena sudah lewat pukul jam 10 malam, hotel itu sudah tutup Lalu Subarjo menelpon Maeda yang ternyata sedia rumahnya dijadikan tempat rapat Tepat malam itu diadiri oleh anggota PPKI Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia Yang diangkat oleh pucut pimpinan Dainipon di wilayah selatan Selain itu, para pemuda termasuk anggota PETA juga turut hadir dalam rapat tersebut Penyusunan teks proklamasi naskah proklamasi dilakukan oleh panitia kecil Yang terdiri dari Sion Soekarno, Dr. Antis Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Subarjo Dan turut menyaksikan adalah Sayuti Melik, Sukani, Behadiah, dan Subiro Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri dengan tulisan pangan di atas kertas tulisan bergaris biru yang sobek dari Notch Hatta memberikan kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Lalu Ahmad Subarjo mengutip dari piagam Jakarta yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya Kemudian untuk kalimat kedua, sebagai kesempurnaan teks proklamasi maka berbunyi sebagai berikut Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama Dan dalam tempo sesingkat-singkatnya Adalah hasil pemikiran dari Dr. Andis Muhammad Hatta Iwaku Suma-Sumaantri mengusurkan agar kata maklumat yang semula dituliskan Notch diubah menjadi proklamasi Pernyataan kemerdekaan ini dirancang sepanjang malam Kabupan aktivis muda menginginkan bahasa yang dramatis dan berapi-api Tapi untuk menjaga supaya tidak melukai perasaan pihak Jepang Atau menolong terjadinya kekerasan Maka disetujilah suatu pernyataan yang tenang dan bersaja Yang dirancang oleh Soekarno Hal ini dilakukan oleh Soekarno Agar tidak melukai perasaan Jepang dan menimbulkan konflik Adalah mengganti kata penyerahan menjadi pemindahan Dan kata diusahakan menjadi diselenggarakan Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangani teks proklamasi Ada yang mengusulkan yang mendatangani teks tersebut adalah semua anggota yang hadir dalam rapat tersebut Para pemuda tidak setuju bila semua anggota yang hadir dalam rapat Menandatangani karena diantaranya adalah para anggota PPKI Yang mereka anggap buatan cepat Soekarni mengusulkan agar proklamasi itu Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia Maska itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik Dan selanjutnya digandakan Dan menyebutkan di asrama perapatan 10 Jakarta Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandakan di Jalan Pegangsa Timur nomor 56 Proklamasi dikumandakan pukul jam 10 pagi di tempat rumah Bung Karno Sebelumnya telah dipersiapkan berbagai perlengkapan Pengarah suara dan mikrofon disewa dari Gunawan Yang merupakan pemilik perusahaan jasa penyewaan sound system Bambu untuk tiang bendera juga disiapkan untuk pengibaran bendera Tidak lupa juga bendera merah putih yang telah disiapkan oleh Fatmawati, istri Bung Karno Pada kesempatan itu, lagu Indonesia Raya juga dikumandangkan Para pemuda juga berperan penting dalam acara pagi ini Mereka mengarahkan rakyat ke Pegangsa Timur nomor 56 Untuk mendengarkan proklamasi Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa besar baik bagi para pemimpin maupun rakyat Indonesia Menurut anggapan mereka, peristiwa itu harus disambut dengan rapat raksasa di lapangan Ikada Keinginan mengadakan rapat raksasa itu baru terlaksana pada tanggal 19 September 1945 Di daerah, berita proklamasi yang datangnya agak terlambat disambut dengan meriah Sultan Hamengku Buwono, sambutan yang isinya menyuruhkan bahwa rakyat harus bersedia Dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing Yaitu menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan Musa dan perangsa Raya di daerah-daerah mulanya tidak percaya bahwa Indonesia telah merdeka Namun, setelah yakin akan kebenaran berita itu Ruapan kegemiraan muncul di mana-mana Di Jawa Tengah, berita proklamasi diterima melalui radio Domei Sementara Dari Fusuleiman dan MS Pintarjo, berita tersebut dibawa ke gedung Hokakai Yang saat itu sedang dilaksanakan sidang di bawah pimpinan Mr. Wongso Negoro Setelah kopi teks proklamasi dibacakan, para peserta sidang bertepuk tangan penuh gerbira Kemudian, setelah serentak, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya Berita proklamasi kemudian disiarkan lewat Radio Semarang Masyarakat Jawa Tengah dengan cepat dapat menerima berita tersebut Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945 Diadakan rapat raksasa untuk menguatkan pengumuman pengambilan kekuasaan di Semarang Setelah itu, di daerah Mrebes, Pekalongan, dan Tegal terjadi pemberontakan Rakyat tiga daerah tersebut menyerang para pamong peraja dan pegawai pemerintah yang dianggap sebagai penyebab pensesaraan rakyat Di daerah-daerah luar Jawa, berita proklamasi terlambat diterima oleh rakyat Hal ini disebabkan karena sarana komunikasi yang cukup sulit Di Medan, berita proklamasi dibawa oleh Tengku Muhasan Yang dianggap sebagai gubernur daerah Sumatra Mendingan berita ini, kemudian dipelopori oleh Ahmad Tahir di bentuk barisan pemuda Indonesia Pada tanggal 4 Oktober, mereka berusaha mengambil alih gedung-gedung pemerintahan Dan merebus senjata dari tangan Jepang Di daerah-daerah lain pun melakukan penyambutan yang tidak jauh berbeda Nah, itu tadi sejarah singat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe